Al-Asma' Al-Khomsah Apa itu Al-Asma' Al-Khomsah? Al-Asma' Al-Khomsah adalah kata benda yang lima Apa kata benda yang lima itu? Seperti halnya namanya yaitu kata benda yang lima Maka ada jumlah, ada lima jumlahnya kata benda ini yang disebut dengan Al-Asma' Al-Khomsah Yang pertama adalah Abun Itu Ayah Yang kedua adalah Ahun Saudara laki-laki Yang ketiga adalah Hamun Ayah mertua Berikutnya adalah Famun Famun itu mulut Dhu disini bimakna Sohib Yang memiliki Dhu disini bimakna Sohib maksudnya adalah yang memiliki Bagaimana Iqrobnya Iqrob Al-Asma' Al-Khomsah ini Iqrobnya bagaimana Disini kita jelaskan Iqrobnya Yang pertama Iqrobnya Kalau dia itu Marfo Kalau dia itu Marfo disini Marfo Maka dia Marfonya pake Wawu Kalau Mansup Mansup disini pake Alif Kalau dia itu Majrur Majrurnya pake Ya Contohnya bagaimana disini Ini liat sekarang Saya zoom Biar keliatan jelas Oh maaf Bentar ya Oke Berarti kan disini Dia ini Marfo Marfonya pake Wawu Kenapa dia Marfo? Karena dia Fa'il Maka Marfonya pake Wawu Hadro Ahuka Pake Wawu dia Karena dia adalah Fa'il Hamuka Duholkin Dia Marfo pake Wawu Fuka Mulutmu Ini pake Wawu dia Karena dia adalah Marfo Ini Marfonya sebagai Muktada Yang lainnya Marfonya sebagai Fa'il Yang ini Marfonya sebagai Fa'il Yang ini juga Marfonya karena Muktada Oke sekarang Kalau dia Mansup Ro'ay tu Abaka Berarti kan ini Kenapa dia Mansup Maf'ul Bi Dan dia Mansupnya pake Alif Qabil tu Ahoholidin Ini Ahoholidin Dia Mansup Mengapa? Karena dia adalah Maf'ulun Bi Dan Mansupnya pake Alif Yang ini juga Mansup juga pake Alif Karena dia Maf'ulun Bi Yang ini juga Mansup Maf'ulun Bi Semuanya Mansupnya pake Alif Ahlik Faka Alim tu Hamaka Dan sebagainya Semuanya Mansupnya pake Alif Nah sekarang Kalau Mansup Maaf Majrur Majrurnya pake Iyak Marortu Bi Abika Dia Majrur karena ada huruf Ba disini Kemudian Al-Madrosa Tu Amama Akhika Dia Majrur karena ada Harfujar disini Majrurnya pake Apa namanya pake Iyak Marortu Bi Hamika Majrurnya pake Iyak Bivika Dia Majrur pake Iyak Semuanya disini Majrur dan Majrurnya pake Iyak Jadi saya ulangi lagi Al-Asma Al-Khomsah Lima kata benda ini Yaitu lima kata benda ini Dua, tiga, empat, lima Lima kata benda ini Iyroknya adalah Kalau dia itu Marfuk Maka pake Wawu Kalau dia itu Mansup Pake Alif Kalau Majrur pake Iyak Nah sekarang syarat-syaratnya Syarat-syaratnya apa dia? Syarat-syaratnya untuk bisa Marfuk Marfuk pake Wawu Mansup pake Alif Majr pake Iyak Itu syaratnya apa? Yang pertama dia harus Mufrot Harus tunggal Abuka Hamuka Fuka Dhu Ahuka Maka ini semuanya Harus Mufrot Kalau dia datang sebagai Musana Maka Iyroknya seperti Iyrok Musana Yang sudah kita bahas Di video sebelumnya Itu syarat yang pertama Harus Mufrot Yang kedua Dia harus Mufrot Dia preposisinya harus Sebagai Mufrot Selain Yak Mutakalim Yak Mutakalim itu Menyatakan Kepemilikanku Contohnya adalah Bukuku Itu Kitabi Yaknya itu adalah Yak Mutakalim Dia harus Berposisi sebagai Mufrot Selain Yak Mutakalim Gitu ya Contohnya misalkan apa? Ya tadi Abuka Ini kan Mudof Abuka Ini kan Mudof Ini Abu Bakrin Ini Mudof Ini Mudof Ini Mudof Ini Mudof Ini Mudof 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 Ilahnya K Kemudian abis itu Mana lagi? Hamuka disini Hamun disini adalah Mudof 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 Ilahnya adalah K Jadi yang syarat pertama Harus Mufrot Syarat yang kedua Dia harus Mudof Selain Yak Mutakalim Kemudian abis itu Yang ketiga Khusus untuk Famun Itu Mimnya harus Mahduf Maka hanya Fu Saja Kalau Mimnya disebutkan Maka Iropnya sama seperti Irop Mufrotnya Contoh adalah Famuka Yang tetap Nazifun Tapi kalau misalkan Apa namanya Mimnya ini Mahduf Maka Iropnya adalah Irop Al Asma Al Khomsah Jadi mulut itu bisa Famun Bisa juga Fu Nah gitu ya Ini adalah Al Asma Al Khomsah Semoga membantu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!